Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilmu pengetahuan yang bermanfaat Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang perjodohan Woton Minggu Pon Minggu Pon dengan Neptu 12 Yang mungkin sudah dibahas ya secara karakter, perjalanan kehidupannya, asmaranya seperti apa di channel sebelumnya Pembahasan tentang kelahiran teman-teman yang lahir pada Minggu Pon Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang perjodohan Woton Minggu Pon Jadi teman-teman yang lahir pada Minggu Pon disimak baik-baik Ini berdasarkan apa yang sudah dihitung-hitung oleh Kisonggolangit Jika dihadapkan dengan Woton-Woton yang lain kecocokannya secara asmara, kehidupan, berkah rezeki, kedepannya seperti apa Jadi ketika teman-teman yang lahir pada Minggu Pon dipertemukan dengan Woton-Woton berikut ini Kecocokan dalam asmaranya akan terlihat seperti apa dan ini akan bagus gitu ya Nah kecocokan teman-teman yang lahir pada Minggu Pon ini Nah ini dibahas dulu ya siapa saja yang berdasarkan hitungan Kisonggolangit yang cocok Nah kelahiran Minggu Pon dipertemukan dengan teman-teman yang lahir ya pasangannya Minggu Legi Ini cocok Teman yang lahir pada Minggu Pon dipertemukan dengan Minggu Wagi Ini menurut Kisonggolangit cocok ya Mungkin Kisonggolangit ulangi nanti akan dibahas secara detail ya Teman-teman yang lahir pada Minggu Pon bertemu dengan pasangan Ini akan cocok ketika dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada hari Minggu Legi Minggu Wagi Minggu Wagi Senin Legi Senin Pon Selasa Kliwon Selasa Pon Rabu Pahing Rabu Wagi Kamis Kliwon Kamis Pahing Jumat Legi Jumat Wagi Sabtu Kliwon Sabtu Pahing Dan Sabtu Pon Ini akan dibahas secara detail ya Teman-teman yang lahir pada Minggu Pon bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Legi Ini secara asmaranya ini cocok ya Karena saling melengkapi sifatnya kekurangannya satu dengan yang lain ya Jadi dalam asmaranya ini cocok Dan dalam perjalanan rezekinya ini Stabil Lancar Banyak yang bantu Banyak yang nolong Jadi cocok sekali jika teman-teman yang lahir pada Minggu Pon bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Legi Terus kecocokan selanjutnya adalah Teman-teman yang lahir pada Minggu Pon Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Wagi Minggu Wagi dengan Neptu 9 Kalau tadi Minggu Legi Neptu 10 Teman-teman yang lahir pada Minggu Pon bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Wagi dengan Neptu 9 Perjalanan asmaranya ini sangat cocok Karena banyak sifat-sifat karakter yang saling menguatkan, saling mengerti, saling memahami Sangat cocok sekali dalam asmaranya Dan dalam perjalanan rezekinya ini naik Setelah menikah perjalanan rezekinya naik Banyak yang nolong Jadi dalam asmara dan dalam rezekinya ini sangat cocok Ya cuman ini harus hati-hati Teman-teman yang lahir pada Minggu Pon ketika bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Wagi Ini hati-hati sama orang-orang yang mungkin akan memanfaatkan kebaikan teman-teman Ya jangan sampai nanti kebaikannya ini dimanfaatkan sama orang-orang di sekitarnya Kalau dalam asmaranya cocok Berkah rezekinya naik Cuman jangan sampai dimanfaatkan ya Ya tadi kecocokan teman-teman yang lahir pada Minggu Pon dengan pasangan yang lahir pada Minggu Legi Terus juga dengan pasangan yang lahir pada Minggu Wagi Selanjutnya Teman-teman yang lahir pada Minggu Pon bertemu dengan pasangan yang lahir pada Senin Legi Ya Senin Legi dengan Nebtu Sembilan ini dalam asmaranya ini cocok sekali Ya karena saling melengkapi satu dengan yang lain ya Juga banyak sifat-sifat yang kesamaan ya Setia Tidak aneh-aneh ini sangat cocok dalam asmaranya Terus juga perjalanan rezekinya juga lancar naik ke depannya Jadi sangat cocok sekali jika teman-teman yang lahir pada Minggu Pon bertemu dengan pasangan yang lahir pada Senin Legi Terus kecocokan selanjutnya ya Ketika dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada hari Senin Pon Senin Pon dengan Nebtu Sebelas Ini dalam asmaranya ketika dipertemukan dengan teman-teman yang lahir pada Minggu Pon Saling melengkapi, saling mencintai satu dengan yang lain Karena banyak karakter juga yang sama, mau mengalah Dalam asmaranya cocok, jodoh Dan dalam rezekinya juga insya Allah berkah rezekinya naik dengan drastis Bisa menjadi kaya raya Ketika dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada Senin Pon Dalam asmaranya cocok, berkah rezekinya pun naik secara drastis Terus kecocokan selanjutnya adalah Ketika teman-teman yang lahir pada Minggu Pon Dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada Selasa Kliwon Selasa Kliwon dengan Nebtu Sebelas Dalam asmaranya ketika dipertemukan ini jodoh Saling mencintai satu dengan yang lain Sifat dan karakternya juga banyak yang sama Saling memahami Perjalanan rezeki ke depannya setelah menikah pun akan lancar Naik dengan drastis Terus kecocokan selanjutnya adalah Ketika dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada Selasa Pon Selasa Pon dengan Nebtu Sebelas Selasa Pon dengan Nebtu Sepuluh Perjalanan asmaranya ini lancar Saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain Perjalanan rezeki pun stabil Jadi ini cocok sekali jika teman-teman yang lahir pada Minggu Pon Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Selasa Pon Terus juga kecocokan selanjutnya adalah Ketika dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada Rabu Pahing Ya Rabu Pahing dengan Nebtu Sebelas Dipertemukan dengan teman-teman yang lahir pada Minggu Pon Ini dalam asmaranya cocok Saling melengkapi kekurangannya Satu dengan yang lain Perjalanan rezeki setelah menikah pun naik Dan bisa menjadi kaya raya Ketika dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada Rabu Pahing Berkah rezekinya naik terus Dalam asmaranya pun cocok Terus kecocokan selanjutnya adalah Ketika teman-teman yang lahir pada Minggu Pon Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Rabu Wage Rabu Wage dengan Nebtu Sebelas Dipertemukan dengan teman-teman Ini dalam asmaranya ini cocok Saling melengkapi kekurangannya jodoh ya Dalam asmaranya jodoh Saling mencintai Saling melengkapi Banyak sifat-sifat yang sama Terus juga perjalanan rezeki setelah Menikah ini lancar Naik terus perjalanan rezekinya Insya Allah ini juga Rezekinya terus meningkat Akan diberkahi dengan keturunan juga Yang pintar-pintar gitu Yang cantik-cantik Kurotayun Terus juga kecocokan selanjutnya adalah Ketika teman-teman dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada Kamis Keliwon Ya Kamis Keliwon dengan Nebtu 16 Ini perjalanan percintaannya Ini akan menjadi pasangan yang Sakinah Mawadawarohma gitu ya Karena saling melengkapi Diberkahi dengan keturunan yang Kurotayun ya Dalam asmaranya sangat cocok Perjalanan rezekinya pun setelah menikah akan lancar Akan naik Terus juga Selanjutnya adalah kecocokan Dengan pasangan yang lahir pada Kamis Pahing Kamis Pahing dengan Nebtu 17 Perjalanan asmaranya saling mencintai Saling cocok Banyak karakter yang sesuai Cuman memang agak berat di awal-awal pernikahan Jadi di awal-awal pernikahan ini harus mengalami perjalanan yang berat di awal pernikahan Tapi ketika sudah memasuki tahun-tahun ke-6, tahun ke-7 Ini mulai meningkat Jadi masih bisa dikatakan cocok Karena dalam asmaranya saling melengkapi Perjalanan rezekinya walaupun berat di awal Tapi insya Allah ke depannya setelah melewati awal-awal pernikahan yang berat Semakin lancar berkah rezekinya Terus kecocokan selanjutnya dengan pasangan yang lahir pada Jumat Legi Jumat Legi dengan Nebtu 11 Dalam asmaranya ini cocok ya Jodoh, saling mencintai satu dengan yang lain Perjalanan rezekinya juga ini akan lancar Setelah menikah perjalanannya naik drastis gitu ya Perjalanan rezekinya Terus kecocokan selanjutnya Jika teman-teman bertemu dengan pasangan yang lahir pada Jumat Wage Jumat Wage dengan Nebtu 10 Perjalanan asmaranya ini cocok Saling melengkapi satu dengan yang lain Perjalanan rezekinya juga stabil Ya, banyak yang bantu, banyak yang nolong Terus kecocokan selanjutnya adalah pertemuan dengan pasangan yang lahir pada Sabtu Keliwon Sabtu Keliwon dengan Nebtu 17 Perjalanan asmaranya ini juga saling melengkapi Satu dengan yang lain Cuman emang agak berat di awal pernikahan Ini harus bisa melewati penurunan dalam rezeki Tentunya ketika mengalami penurunan Ikhtiar, doa, saling menyemangati Insya Allah nanti di tahun-tahun ke-6, ke-7 Perjalanan rezekinya semakin naik Hanya saja memang berat di awal saja Jadi masih bisa dikatakan cocok Karena dalam asmaranya saling melengkapi Cuman agak berat memang perjalanan rezekinya di awal-awal pernikahan Terus kecocokan selanjutnya adalah Dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada Sabtu Pahing Sabtu Pahing dengan Nebtu 18 Ini dalam asmaranya saling mencintai Banyak karakter, sifat yang sama Saling menyemangati satu dengan yang lain Ini memang agak berat di rezeki Jadi butuh ruatan dari kedua orang tua Masih bisa dikatakan cocok Jadi dalam asmaranya kan saling mencintai Cuman kalau berat ini dalam rezeki Maka perantara ruatan dari kedua orang tua Salah satu cara untuk membuka pintu rezeki Jadi masih bisa dikatakan cocok Atau dipuasakan hari lahirnya Puasakan api tuaton Dua-duanya puasa untuk membuka pintu rezeki Karena sayang sekali Ini kalau bertemu dengan pasangan yang Sabtu Pahing Masih dikatakan cocok Karena dalam asmaranya banyak karakter dan sifat yang sama Dan juga pertemuan selanjutnya adalah Ketika teman-teman yang lahir pada Minggu Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Sabtu Pahing Sabtu Pahing dengan Sabtu 16 Ini insya Allah akan menjadi pasangan yang Sakinah Mawadawar Rahmah Diberkahi dengan keturunan yang Kurotayun Banyak karakter, sifat yang sama, cocok, saling mencintai Ini juga perjalanan rezekinya juga akan lancar Kedepannya akan naik Seperti pembawa rezeki pasangan ini Jadi itu adalah kecocokan-kecocokan ya Pertemuan teman-teman yang lahir pada Minggu Pahing Ketika dipertemukan dengan pasangan yang lahir pada hari-hari berikut Mungkin dibacakan ulang ya Kecocokan teman-teman yang lahir pada Minggu Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Legi Minggu Wage, Senin Legi, Senin Pon, Selasa Keliwon, Selasa Pon, Rabu Pahing Rabu Wage, Kamis Keliwon, Kamis Pahing, Jumat Legi, Jumat Wage, Sabtu Keliwon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Pon Itu menurut hitungan kisonggolangit sangat cocok Bukan berarti sama yang lain tidak cocok Kalaupun sama woton yang lain itu misalkan bacaannya kurang enak didengar Masih bisa dicari hari baiknya untuk pernikahan Ada di pembahasan konten sebelumnya hari baik untuk pernikahan Salah satunya di Sabtu Pon hari baik untuk pernikahan Kalaupun dirasa wotonnya ini tibu padu, tibu pati, tibu gunem ya Atau tibu pegat, atau woton-woton sujanan yang pertemuan hari lahir yang tidak cocok Bisa dicari hari baiknya Jadi bukan berarti dengan woton yang lain ini tidak cocok Masih bisa dicari solusinya Dengan mencari hari baik gitu ya Terus juga akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi Supaya dijauhkan dari permasalahan yang berat dalam rumah tangga, dalam kehidupannya Terus juga bukan berarti dengan woton-woton yang kisonggol yang disebutkan ini Aman-aman saja dari ujian rumah tangga Tentunya setiap rumah tangga pastinya ada ujian, ada cobaan Ya tentunya dengan komunikasi yang benar ya Dua arah, saling mencintai gitu ya Saling mengerti, saling mendengarkan, memperbaiki Insya Allah seberat apapun permasalahannya bisa terselesaikan Jadi bukan berarti ini tanpa masalah Bukan berarti tanpa ujian Segala rumah tangga pastinya ada ujian Tinggal seberapa berat ujian itu datang Skalanya seperti apa, besar kecilnya seperti apa Insya Allah dengan bantuan dari Allah Segala permasalahan yang berat itu bisa teratasi, bisa terselesaikan Jadi katakan sama masalah ya Masalah bahwasannya aku punya Allah yang lebih besar daripada kamu Insya Allah ya dengan komunikasi dua arah Saling mendoakan Tentunya dalam jodoh itu, dalam pernikahan itu bukanlah jalan akhir dari perjalanan kehidupan Tapi pernikahan itu adalah perjalanan yang baru Awal dari perjalanan yang baru dalam kehidupan Jadi pernikahan itu bukan akhir dari kehidupan atau akhir dari segalanya Tapi adalah permulaan, awal yang baru, dari perjalanan yang baru Yang tadinya mikirin satu kepala jadi mikirin dua kepala Terus ada anak jadi perjalanan yang baru kembali Yang tadinya mikirin dua kepala jadi tiga kepala Ya tentunya tujuan utama dalam rumah tangga ini adalah mencari ridhanya Allah Kalau niatnya baik insya Allah Apapun ujiannya, apapun permasalahannya bisa teratasi Teman-teman yang lahir pada minggu pon atau hari lahir yang tadi Kisonggolangit sebutkan Yang cocok dengan minggu pon boleh sering cerita di kolom komentar ya Tentang perjalanan kehidupannya Perjalanan spiritualnya, perjalanan asmaranya Yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain Tentunya ini untuk mengingatkan saya secara pribadi Kalau ada manfaatnya monggo diambil Kalau tidak ada ya tidak perlu Mohon maaf wabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Kisonggolangit pamit undur diri Wabila itafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Rahayu, 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 rah